Ratusan nelayan di Kabupaten Lamongan kembali menganggur akibat besarnya ombak yang mencapai 2 meter. Nelayan khawatir cuaca tidak bersahabat ini akan mengancam keselamatan mereka. Kondisi cuaca tidak bersahabat sendiri terjadi sejak satu minggu terakhir. Sejak satu minggu terakhir ini, ratusan nelayan di pesisir pantai utara Kabupaten Lamongan tak lagi mempunyai penghasilan. Lantaran terjadinya cuaca buruk. Seperti yang dialami nelayan di Kecamatan Paciran, mereka saat ini takut melaut akibat ombak besar. Ratusan perahu tampak ditambatkan di tepi pantai sembari menunggu cuaca kembali normal. Abdurrahim salah satunya. Nelayan Paciran ini hanya bisa pasrah dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Sembari menunggu cuaca kembali normal, Ia dan ratusan nelayan lainnya lebih memilih menghabiskan waktu untuk memperbaiki alat seperti perahu maupun jari. Nelayan takut jika nekat melaut bukan hanya tidak mendapatkan ikan, namun juga akan bertampak pada keselamatan mereka. Jika Bapak mulai tidak melaut, Pak? Sudah sekitar satu minggu, Pak. Terus kenapa kok tidak melaut, Pak? Oh, cuatannya sangat, obaknya besar. Obaknya sangat besar, lebih takut, Pak. Takut, gitu ya. Terus selama ini nelayan aktivitasnya apa, Pak, kalau tidak melaut, Pak? Ya, menganggur, Pak. Ya, merbaiki alat-alatnya gini atau perahunya yang agak besar-besar itu, Pak. Akibat tidak melaut ini, nelayan mengaku tidak lagi mempunyai penghasilan lain untuk kebutuhan sehari-hari. Ratusan nelayan hanya bisa pasrah menunggu cuaca kembali normal, agar mereka bisa kembali mencari nafkah di tengah laut.